Kitab Nehemiah Pasal 5 Nehemiah Menolong Orang Miskin Banyak orang miskin mulai mengeluh terhadap saudaranya orang Yahudi. Beberapa dari mereka mengatakan, Kami mempunyai banyak anak. Kami harus memperoleh sejumlah gandum jika kami ingin makan. Dan tetap hidup. Orang lain mengatakan, Ini adalah masa kelaparan. Kami harus menggadaikan sawah, kebun anggur, dan rumah kami untuk memperoleh gandum. Dan masih ada orang lain mengatakan, Kami harus membayar pajak sawah dan kebun anggur kepada raja. Tetapi kami tidak sanggup membayar. Jadi kami harus meminjam uang untuk membayarnya. Kami sebaik orang lain. Anak-anak kami sebaik anak-anak mereka. Tetapi kami harus menjual anak-anak kami, Laki-laki dan perempuan, Untuk menjadi hamba. Beberapa dari kami telah menjual anak-anak perempuannya sebagai hamba. Tidak ada yang dapat kami lakukan. Kami telah kehilangan sawah dan kebun anggur. Orang lain memilikinya sekarang. Ketika aku mendengar keluhan-keluhan mereka, Aku sangat marah. Aku menenangkan diriku sendiri. Lalu aku pergi kepada keluarga-keluarga kaya dan pejabat-pejabat. Aku berkata kepada mereka, Kamu memaksa bangsamu sendiri membayar bunga atas uang yang kamu pinjamkan kepada mereka. Kamu harus berhenti melakukan hal itu. Kemudian aku memanggil semua orang untuk berkumpul. Aku berkata kepada mereka, Saudara-saudara kita orang Yahudi telah dijual menjadi hamba kepada orang dari negeri lain. Kita telah melakukan yang terbaik untuk membeli mereka kembali dan membebaskannya. Dan sekarang, kamu menjual mereka lagi seperti hamba. Orang kaya dan pejabat-pejabat itu diam. Mereka tidak menemukan kata-kata untuk berbicara. Lalu aku melanjutkan pembicaraan. Aku mengatakan, Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu tahu bahwa kamu harus takut dan hormat kepada Allah. Kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang memalukan yang dilakukan oleh orang lain. Orang-orangku, saudara-saudaraku, dan aku juga meminjamkan uang dan gandum kepada orang. Tetapi, mari kita hentikan memaksa mereka membayar bunga atas pinjaman itu. Kamu harus memberikan sawah, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumahnya kembali kepada mereka, sekarang juga. Dan kamu harus mengembalikan bunga yang kamu tuntut dari mereka. Kamu meminta bunga 1% untuk uang, gandum, anggur baru, dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Orang kaya dan pejabat-pejabat mengatakan, Kami akan mengembalikannya, dan kami tidak meminta apapun lagi dari mereka. Nehemiah, kami melakukan seperti yang kau katakan. Kemudian aku memanggil imam-imam. Aku membuat orang kaya dan pejabat-pejabat itu berjanji kepada Allah, bahwa mereka akan melakukan yang dikatakannya. Aku mengembalikkan lipatan-lipatan dari pakaianku. Aku mengatakan, Allah akan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang tidak memegang janjinya. Allah akan menggoncang mereka keluar dari rumahnya, dan mereka kehilangan semua yang telah diusahakannya. Mereka akan kehilangan semuanya. Aku telah selesai mengatakan hal itu, dan semua mereka setuju. Semua mereka mengatakan, Amin, dan memuji Tuhan. Jadi, umat melaksanakan seperti yang telah dijanjikannya. Dan juga, selama waktu itu, aku ditunjuk menjadi gubernur di daerah Yehuda. Baik aku maupun saudara-saudaraku, tidak memakan makanan yang disediakan untuk gubernur. Aku tidak pernah memaksa orang membayar pajak untuk membeli makananku. Aku menjadi gubernur dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pada masa kerajaan Artah Sastaf. Aku menjadi gubernur di Yehuda selama 12 tahun. Gubernur yang memerintah sebelumnya membuat hidup masyarakat sulit. Gubernur-gubernur itu memaksa setiap orang membayar 460 geram perak. Mereka juga membuat orang memberi makanan dan anggur kepadanya. Para pemimpin di bawah pemerintahan para gubernur itu juga berkuasa atas orang dan membuat hidup mereka semakin sulit. Tetapi, aku menghormati dan takut kepada Allah. Jadi, aku tidak melakukan perbuatan seperti itu. Aku bekerja keras dalam membangun tembok Yerusalem. Semua orangku berkumpul di sana untuk mengerjakan tembok. Kami tidak mengambil tanah apapun dari seseorang. Juga, secara teratur, aku memberi makan 150 orang Yahudi yang selalu datang ke rumahku. Dan aku memberi makan orang yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar kami. Setiap hari, aku menyediakan makanan untuk orang yang makan di mejaku. Seekor sapi, enam domba yang baik, dan bermacam-macam jenis burung. Dan setiap 10 hari, semua jenis anggur disediakan di mejaku. Bahkan, aku tidak pernah meminta makanan yang disediakan untuk gubernur. Aku tahu bahwa pekerjaan orang sangat sulit. Ya Allah, ingatlah semua perbuatan yang baik yang telah kulakukan untuk mereka.